Penyelesaian terbaru Ripple dengan SEC Amerika Serikat bisa menjadi titik balik penting bagi XRP, yang mungkin membuka jalan bagi peluncuran ETF XRP. Setelah pertempuran hukum yang berkepanjangan dan menjadi perhatian industri kripto, Ripple akhirnya mencapai kesepakatan dengan SEC, mengurangi denda finansialnya dari hampir 2 miliar dolar menjadi 125 juta dolar. Penyelesaian ini menandai kemenangan besar bagi Ripple dan telah memicu spekulasi luas tentang apa arti ini bagi masa depan XRP, terutama terkait dengan kemungkinan peluncuran ETF. Pasar kripto karensi telah mengalami kebangkitan kembali pada tahun 2024, didorong oleh persetujuan ETF Bitcoin dan Ethereum di awal tahun. Gelombang persetujuan regulasi ini telah mendorong pemulihan pasar yang lebih luas dan meningkatkan optimisme investor tentang kripto karensi mana yang mungkin menjadi yang berikutnya dalam antrean untuk ETF. Dengan masalah hukum Ripple yang tampaknya sudah selesai, perusahaan sekarang berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menjajaki pasar ETF, berpotensi mengikuti jejak Bitcoin dan Ethereum. Beberapa ahli industri percaya bahwa ETF XRP bisa segera muncul, terutama karena kejelasan hukum seputar XRP telah ditetapkan, XRP tidak dianggap sebagai sekuritas. Nate Gracie, seorang analis ETF, menunjukkan bahwa adanya kontrak berjangka yang diatur merupakan prasyarat penting bagi altcoin manapun sebelum diskusi ETF dapat dilanjutkan. Para analis kripto yang dikenal sebagai MAC etah XRP telah menyarankan bahwa pada pertengahan 2024 hingga 2025, pengenalan ETF XRP ke dalam pasar derivatif senilai 1,2 triliun dolar dapat secara signifikan meningkatkan posisi dan adopsi pasar XRP. Penyelesaian dengan SEC telah memberikan repel tingkat kejelasan regulasi yang tidak banyak dimiliki kripto karensi lain. Kejelasan baru ini dapat menarik lebih banyak investor yang sebelumnya enggan karena ketidakpastian hukum yang mengelilingi XRP. Dr. Profit, seorang analis kripto terkenal, menyoroti bahwa XRP sekarang berada dalam posisi utama untuk meluncurkan ETF, bahkan mungkin lebih cepat dari pesaing kuat lainnya seperti Solana. Meskipun kemungkinan ETF XRP tampak menjanjikan, tantangan tetap ada. Ada rumor bahwa SEC mungkin akan mengajukan banding atas penyelesaian ini, yang dapat memperkenalkan ketidakpastian baru. Namun, seperti yang terjadi saat ini, penyelesaian ini tampaknya menutup kasus tersebut, memungkinkan repel untuk fokus memanfaatkan kemenangan regulasi ini. Jika berhasil, XRP bisa menjadi kripto karensi besar berikutnya yang debut sebagai ETF. Saat ini, XRP telah mengalami koreksi ringan, setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah pasar yang mencapai kapitalisasi pasar total sebesar 2,051 triliun dolar. Adapun koreksi XRP terjadi karena kekhawatiran investor masih ada terkait kemungkinan banding SEC. Harapan untuk ETF spot XRP tetap tidak pasti, dengan penerbit yang menunggu kejelasan hukum penuh di tengah ancaman banding yang sedang berlangsung. Baik repel maupun SEC memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan banding atas keputusan akhir. Apakah XRP siap untuk momen ETF-nya? Bagikan pemikiran Anda tentang perkembangan penting ini. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.